David De Gea tidak bisa menahan kekecewaannya lantaran Manchester United kalah dari Everton dalam laga pekan ke-32 Liga Inggris 2-0-2-1-2022. Kekalahan itu membuat peluang Manchester United untuk finish di zona Liga Champions pun semakin menipis dan David De Gea menggemakan pemikiran itu. Manchester United kini hanya menang sekali dalam tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Ini memalukan bagi kami, kami seharusnya memenangkan pertandingan ini, katanya kepada BT Sport, dikutip bolasport.com dari TalkSport. Kami tidak mencetak gol, tetapi kami bahkan tidak menciptakan peluang yang tepat untuk mencetak gol. Saya tidak tahu harus berkata apa, jujur saja, ucapnya menambahkan. Dalam pertandingan yang digelar di markas Everton, Stadion Gowodison Park, Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022, Manchester United sebenarnya mampu bermain dominan dengan penguasaan bola mencapai 67,1 persen. Manchester United juga mampu melepaskan 12 tembakan dengan 4 di antaranya mengarah tepat ke gawang Everton. Dengan kekalahan dari Everton, Manchester United masih tertahan di posisi ketujuh klasmen sementara Liga Inggris. Mereka mengumpulkan 51 poin dari 31 laga, tertinggal 6 angka dari Tottenham Hotspur yang menempati batas akhir zona Liga Champions. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.